Badan Pusat Statistik BPS mencatat produksi padi di Provinsi Gorontalo sepanjang bulan Januari hingga Desember 2023 mencapai 251,43 ribu ton. Gabah Kering Giling naik sebanyak 11,3 ribu ton GKG atau naik 4,7 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu 240,13 ribu ton GKG. Peningkatan produksi padi terjadi pada subron atau produktivitas tanaman padi yang diambil dari survei Ubinan pada bulan Januari hingga April tahun 2023. Dan subron pada bulan September hingga Desember tahun 2023 yaitu masing-masing sekitar 7,07 ribu ton GKG dan 7,63 ribu ton GKG dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Muhammad Mohanif di Kabupaten Bonebolango pada Senin 4 Maret mengatakan luas panen padi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mencapai 49,61 ribu hektare. Dari luas panen yang ada kemudian secara hitungan kami juga meroleh hitungan bahwa produksi padinya naik gitu. Kalau tadi luas panennya naik 5,95 persen secara produksi naiknya 4,7 persen. Jadi total produksi pada tahun 2023 251 ribu ton 251,43 ribu ton itu total produksi padi selama tahun 2023 atau naik 11,3 ribu ton dibandingkan tahun 2022. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyampaikan produksi beras tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 28,88 ribu ton. Dari Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Aduinata Solehin, Kantor Berita Antara, mewartakan.